Intro Seni Hidup Minimalis Francine J Bagian 1 Dasar Pemikiran Subjudul Nikmati Ruang Saya harap Anda menyukai kutipan Karena bab ini akan diawali dengan kutipan lain yang juga amat saya sukai Yaitu musik adalah jeda di antara nada Kalimat ini berasal dari komposer klasik ternama Claude Debashi Saya menafsirkannya menjadi Dibutuhkan ruang dan kekosongan untuk mengapresiasi keindahan Karena tanpa ruang yang kita dapatkan hanyalah kekacauan dan kegaduhan Untuk tujuan kita mari terapkan kutipan berikut Hidup adalah jeda di antara barang Kesemrawutan bisa memadamkan kreativitas dan membuat hidup kurang harmonis Sebaliknya semakin banyak ruang yang kita miliki Keseharian kita pun menjadi semakin menyenangkan dan harmonis Ruang sepertinya sepele Tapi kita selalu merasa kekurangan ruang Dan hal ini membuat kita terus merasa frustasi Kita bahkan bersedia melakukan apapun agar bisa memiliki lebih banyak ruang di rumah Lemari atau garasi Dulu ruang-ruang itu ada Dan menghilangnya ruang tersebut membuat kita was-was Kita menatap ke sekeliling rumah dan bertanya-tanya Kemana semua ruang itu pergi? Kita senang membayangkan bagaimana rupa rumah kita di hari pertama kepindahan Oh ruangan yang begitu megah Lalu apa yang terjadi? Sekarang penampilannya tak seindah yang kita impikan Sebenarnya ruang itu tidak pernah pergi Masih ada Persis di tempat semula Ruang tidak berubah Yang berubah adalah prioritas kita Perhatian kita begitu terserap pada barang Sehingga sama sekali melupakan unsur ruang Kita lupa bahwa barang dan ruang adalah dua hal yang tidak bisa disatukan Setiap kali kita membawa suatu barang ke dalam rumah Setiap kali pula sedikit ruang menghilang Masalahnya adalah kita lebih menghargai barang dibanding ruang Namun jangan khawatir Ruang mungkin mudah menghilang Tapi mudah juga didapatkan kembali Coba saja Anda buang satu barang Wow sekarang ada ruang tambahan Buanglah barang lain Dan lihat ada ruang lagi Tak lama kemudian ruang-ruang kecil itu membesar menjadi ruang yang luas Dan kita pun bisa bergerak dengan leluasa lagi Anda juga bisa menari-nari untuk merayakan ruang yang tiba-tiba muncul lagi Satu hal yang perlu diingat Yang juga selalu luput dari perhatian kita Adalah jumlah barang yang dapat kita tampung Sebenarnya dibatasi oleh besarnya ruang yang kita punya Membadatkan mendorong barang-barang hingga sesak Atau memaksakan sedemikian rupa Tidak akan mengubah prinsip ini Mau mencoba menyimpan barang dalam kantong vakum Boleh Tapi setelah dimasukkan pun Kantong itu harus diletakkan di suatu tempat Intinya jika tinggal di rumah yang mungil Atau memiliki lemari yang terbatas Anda tidak bisa membawa pulang barang terlalu banyak Titik Dengan prinsip yang sama Kita juga tidak perlu mengisi setiap jengkel ruang yang ada Ingat Nilai ruang sama dengan nilai barang Bahkan lebih besar Tergantung Anda melihatnya Jika tinggal di rumah seluas hampir 400 meter persegi Tidak berarti Anda perlu barang yang akan menutupi setiap sudut rumah Jika punya ruang pakaian Anda tidak perlu mengisi setiap selahnya Sungguh Tanpa barang yang terlalu sesak Anda akan hidup dan bisa bernapas lebih tenang Di bagian pendahuluan Kita sudah menyinggung pentingnya wadah-wadah penyimpanan Dan bahwa wadah-wadah itu justru sangat berguna saat berada dalam keadaan kosong Jika ingin menikmati sepoci teh Kita perlu cangkir kosong Jika ingin memasak Kita perlu panci kosong Jika ingin berdansa Kita perlu ruang yang cukup untuk bergerak Sama halnya dengan wadah Kita bisa mengumpamakan rumah sebagai wadah dari kehidupan rumah tangga Saat ingin bersantai Membuat sesuatu atau bercengkrama dengan keluarga Kita tentu perlu tempat untuk melakukannya Selain itu Rumah pun bisa dianggap seperti tahapan dalam hidup Agar bisa mendapatkan kualitas hidup terbaik Kita harus bisa bergerak dan mengekspresikan diri dengan leluasa Bukan justru tersandung-sandung dan repot menghindari berbagai barang di rumah Ide dan pikiran kita juga membutuhkan ruang Ruang yang berantakan akan membuat pikiran kita kusut Bayangkan saja Anda duduk di sofa Membaca buku atau mendengarkan musik Dan tiba-tiba ada inspirasi yang muncul di pikiran Anda Katakanlah Anda tiba-tiba mendapatkan ide baru mengenai sifat dan perilaku manusia Atau sudah nyaris mengungkap makna kehidupan Anda pun tenggelam dalam pikiran Sibuk menjawab misteri umat manusia Lalu pandangan Anda terjujuk pada tumpukan majalah di meja atau keranjang pakaian di sudut ruangan Pikiran Anda mulai beralih Rasanya harus dirapikan Atau ada waktu tidak ya Sebelum makan malam Dengan kata lain Pikiran Anda menedak berbelok dan inspirasi Anda pun Serta kemungkinan Anda menjadi filosof besar menghilang Tentu saja Anda tidak perlu seperti Aristoteles yang mengapresiasi ruang berantakan agar mendapat ide-ide bagus Rutinitas sehari-hari yang terkesan membosankan pun sebetulnya bisa terbantu dengan tempat yang rapi dan bersih Contohnya Anda akan bisa memberikan perhatian penuh pada pasangan atau anak Anda tanpa disibukkan dengan jutaan barang yang berserakan Bahkan kekuatan terbesar dari ruang adalah mampu menonjolkan barang dan orang yang sungguh-sungguh istimewa untuk kita Jika kita memiliki lukisan indah Tentu Anda tidak akan menaruhnya sembarangan dengan barang dekorasi lain Lukisan istimewa biasanya dipajang sendiri Dengan cukup ruang di sekilinginya untuk menunjukkan keindahannya Fas bunga yang elegan tidak akan diletakkan dengan barang-barang murahan Pasti akan ditempatkan di meja atau buffet khusus Kita harus memperlakukan hal-hal yang penting bagi kita dengan rasa hormat seperti itu Sebaliknya ini berarti kita perlu menyingkirkan barang-barang lain yang kurang bernilai Dengan menciptakan ruang di rumah Kita mengembalikan perhatian pada hal-hal yang sudah seharusnya diperhatikan Yaitu kegiatan kita Bukan barang yang kita punya Hidup ini terlalu singkat untuk disibukkan dengan barang Ketika menginjak usia senja Bukan barang-barang itu yang akan memberikan asupan kepada jiwa kita Melainkan jeda di antaranya Bukan barang-barang itu yang akan memberikan asupan kepada jiwa kita Bukan barang-barang itu yang akan memberikan asupan kepada jiwa kita